Tika Priyab Nakusuma selama ini memang identik dengan postur badan yang cukup besar. Namun ditemui kemarin dirinya terlihat jauh berbeda lantaran keberhasilannya menurunkan berat badannya yang terbilang cukup drastis, yakni sebanyak 25 kg hanya dalam hitungan bulan. Ditemui kemarin artis 41 tahun itu pun berbagi cerita mengenai motivasinya untuk menurunkan berat badan. Dulu tuh saya selalu pede dengan badan saya yang besar tapi kolesterol saya rendah, terus juga saya gak punya asam urat gitu. Di awal 2018 kebetulan saya periksa, cek kesehatan, asam urat udah mulai tinggi. Tapi itu sih sebetulnya masih belum menggerakkan hati saya untuk melakukan sesuatu yang fenomenal lah untuk kesehatan saya. Satu waktu saya lagi ngemil makan kerupuk kulit, keselok, keselok, keluar dari hidung si kerupuk kulitnya. Terus suami bilang, kamu tuh rakus ke, kamu rakus. Dek gitu kayaknya, gue rakus kali ya kenapa akhirnya punya badan yang ekstra seksi juga karena memang rakus makannya gitu. Akhirnya dari situ saya coba konsultasi ke dokter, karena kalau diet-diet tanam pasti udah pada nyoba ya. Dari mulai diet, terapi cubit, terapi suntik, apalah segala macam udah pernah. Saya ke dokter, saya konsultasi, kata dokter ternyata sebetulnya tinggal diubah aja mindsetnya, pola makan dirubah dan komit dengan apa yang sudah diatur. Alhamdulillahnya dalam waktu 4 bulan itu bisa menurunkan 25 kg. Lalu seperti apa tips yang biasa dilakukan TIKO untuk bisa menurunkan berat badan? Dan seperti apa reaksi sang suami melihat perubahan yang dialami TIKO saat ini? Jumlah jenis jadwal atau jam. Jumlah pasti dalam sehari kita ada batasannya. Misalnya sehari cuma berapa ratus kalori. Jadi jenis pilih yang rendah lemak, tidak digoreng pakai minyak-minyakan, tepung-tepungan juga enggak. Jadwal setiap hari, jadwal makannya selalu sama. Awal makasih berat, tapi yang bikin berat itu adalah bukan laparnya, tapi lapar mata. Godaannya? Godaannya. Saya suka banget kerupuk, empe-empe, itu semua mah udah tepung, digoreng gitu kan. Jadi itu sebetulnya godaannya. Tapi ya Alhamdulillah sih dijalani, saya bawa bekal terus tiap hari. Kalau enggak bawa bekal, saya bawa timbangan kemana-mana, timbangan makanan. Itu bisa kok dijalani. Saya juga punya support sistem yang suami ada ketakutan, malah saya terlalu kurus sebetulnya. Jadi dia bilang, kamu kurus, Neng? Karena kan terakhir itu, waktu saya berhubungi 103, dia 90-an. Sekarang saya umur lagi, saya 78, dia 90-an. Jadi dia tidak benar. Terus dia bilang, Neng, kamu kekurusan, Neng? Enggak, aku 60 harus, Neng? Suami sih, tapi seneng juga sih.